Penjulikan terhadap Talib Abbas, kakek berusia 78 tahun, akhirnya terkuak. Enam komplotan penjulik ini ditangkap di tiga lokasi yang berbeda, yaitu di kawasan Bogor, Depok, dan Banten. Keenam pelaku tertangkap setelah polisi menelusuri transferan uang yang diserahkan korban kepada pelaku. Polisi juga mengamankan pistol mainan, yang digunakan oleh salah satu pelaku penjulik yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Sementara itu, kondisi rumah korban di perumahan Cluster The Hill, Jalan Camat Gabun 2 RT4 RW 8 Lenteng Agung, Jakakarsa, Jakarta Selatan, masih terlihat sepi. Diduga usai korban berhasil diselamatkan, keluarga korban memilih untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke rumah saudaranya. Wah, saya kalau untuk pengusaha saya belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Tapi infonya diculik betul Pak ya? Kenapa? Infonya diculik benar-benar betul? Informasinya sih iya, Cuma saya kan juga waktu itu pasti nggak giliran piket. Nggak giliran piket? Nggak giliran piket. Kini, kasus penjulikan ini ditangani Polda Mitrujaya. Eko Budi, Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.